Hai, aku Vincent Ricardo, FAUI regular 2015, masuk via SIMAK UI tahun 2015. Oke, hari ini kita bahas dengan UI. Bye-bye. Hai guys, welcome back to Miracles YouTube channel. Nah, kali ini kita balik ke segmen Miracles Talk. Sebelumnya gue udah bahas tentang kegagalan di SNMPTN dan SBMPTN. Hari ini gue kedatangan dua narsum nih, dua temen gue. Kita akan bahas tentang SIMAK UI. Oh iya, dan tadi ada Vincent Ricardo sebagai figurantik itu. Seleksi masuk UI itu kepanjangannya, jadi ya ujian mandiri masuk UI lah gitu. Oke, langsung aja kita kenalan dari mau kanan apa kiri gue dulu nih? Ladies first. Oh, ladies first. Oke. Lo siapa dan lo masuk UI? Angkatan berapa dan jurusan apa? Oke, gue Hana. Gue masuk UI tahun 2015, jurusannya geografi gitu, lewat SIMAK UI. Gue binggo, gue masuk UI dua kali. Gue masuk UI 2009, FAUI, manajemen, reguler. Terus masuk UI lagi 2011, komunikasi reguler. Itu dua-duanya lo SIMAK? Dua-duanya lewat SIMAK, dua-duanya gue gagal SBMPTN. Oke, berarti 2011 sama 2009. 2009, 2015. Nah, kita dari yang tua dulu kali ya? Ya, sudah. Oke, binggo, lo boleh ceritain gak kenapa lo memilih jalur SIMAK UI dan kenapa di tahun 2009 lo pilih jurusan apa tadi? Manajemen. Manajemen, iya. 2009 itu gue kalau gak salah pertama kalinya ada SIMAK UI. Oh. Kalau gak salah ya. Dan waktu itu belum ada ujian-ujian masuk, ujian mandir-mandir yang lain. Terus kalau gak salah setelah SIMAK UI diannounce itu baru UGM ikutan, bikin utul lo gak salah dulu namanya, ujian tulis UGM gitu. SIMAK itu dulu, 2009 itu pertama kali diadain, pertama kali ada dan diadain di bulan Maret. Jadi kayak jauh sebelum UN, jauh sebelum SBMPTN. Oke. Itu persiapannya beda banget sih dan bulan Maret harus udah ujian tuh rasanya gimana ya? Gue ngerasa gue siapa apa enggak ya waktu itu ya. Gue kayaknya lupa juga sih gue siapa apa enggak, tapi gue ini aja sih, terobos aja dan itu. Dan gue masuk jurusan Mene itu dulu gara-gara ya gue suka ekonomi gitu kayak kayak kayaknya emang gara-gara guru di sekolah juga guru ekonominya asik kali ya. Terus dan pelajarannya juga ini sih, kayaknya kalau gue belajar ini dan gue jadi tokoh penting di ilmu ini, kayaknya kontribusi gue bakal berpengaruh banget nih buat, gak cuma buat gue, tapi buat banyak orang gitu. Jadi itu yang bikin gue masuk manajemen sih. Berarti emang lo sendiri yang ngiranya passion lo di sana pada waktu itu? Iya, betul. Gue keluar dari FWI itu ya sebenarnya mungkin gue gak cocok kali ya sama kulturnya FWI. Ya mungkin gue juga yang kurang tahan banting karena emang gue ngerasa kalau lo bisa lulus dari FWI itu tahan banting banget. Menurut gue sih orang itu kayak bola sih. Lo ada tipe bola karet, ada tipe bola kaca. Kalau bola karet lo dibanting sama siapapun, setinggi apapun lo bakal mantul lebih tinggi lagi. Daripada posisi pas lo dibanting. Oke. Kalau bola kaca, lo dibanting lo pecah berkeping-keping. Gue gak tau, setelah itu gue lupa gue bola yang mana, cuma waktu itu gue gak cocok dan gue akhirnya memutuskan untuk pindah jurusan gitu. Gue ikut simak lagi. Dan ilmu komunikasi. Iya. Mungkin banyak juga menjadi dilema mahasiswa baru gitu ya, yang ngerasa salah jurusan. Nah waktu itu, apa yang membuat lo yakin bahwa, oh gue kayaknya gak cocok di Mene dan lo cocoknya di ilmu komunikasi gitu. Karena mungkin banyak yang ngerasa gak fit tuh di jurusan itu, tapi gak tau juga apakah jurusan yang akan mereka pilih, mereka bakalan cocok di sana gitu. Apa yang membuat lo yakin? Apa ya yang bikin gue yakin ya? Eh, kayaknya waktu itu gue emang lagi kepengen ini aja kali ya, ngerusuhin nyokap gue. Barbar ya. Nyokap gue tuh pengen banget, gue hidupnya lurus gitu, baik-baik aja, lulus 4 tahun, gak terlambat gitu kan. Kalau bisa cum laude gitu. Terus udah 2 semester, udah ngabisin uang semester 4 kali gitu kan, sama belum biaya masuk UI kan. Itu gue iseng aja gue pengen, kayaknya gue yakin banget karena gue pengen ngerusuhin nyokap gue sih. Eh, BTU-nya di tahun 2010, lo ikut simak lagi atau gak? Oh, jadi lengkap 2-3. Jadi kayak, tahun pertama gue udah struggling sebenernya. Jadi, FAU itu berat banget sih. Gue ngerasain 24 SKS di FISIWI, di komunikasi, lebih ringan dibanding 18 SKS di manajemen FAUI waktu itu. Gue bilang, mah kalau aku gak dikasih pindah jurusan, aku ngerusuh kuliah aja gitu. Ya, pertama sih pas-pertama bilang, pasti dimarahin babis-abisan sih gitu. Kamu ngapain, udah buang-buang waktu, buang-buang duit. Dua tahun loh, lumayan loh. Iya. Nah, tahun pertama gue struggling, gue berusaha nyobal dulu lagi. Di tahun ke-2 tuh, semester 3, semester 4. Ternyata gak cocok yaudah. Gue mau-ngapun jadi pindah jurusan. Dan kayaknya gue yakin juga, tambah yakin gara-gara itu sih. Karena gue ngerasa gue struggling banget. Dan gue ngerasa, aktivitas kuliah itu gak sehat buat gue waktu itu. Gue bangun, setiap bangun pagi itu gue gak semangat, ngapa-ngapain. Gue gak tau namanya itu apa. Gue gak termotivasi, demotivated. Iya, demotivated, gak semangat. Sebenernya gak cuma gak semangat kuliah ya, tapi gak semangat jalan hidup gitu sehari-hari yaudah. Pas gue pindah dan gue berusaha nebus ya waktu itu. Dan untungnya sih ya gue ketebus semuanya di jurusan ke-2 itu. Oke, sekarang kita ke HANA. Tadi kan udah dari rumpun ilmu sosum ya. Sekarang HANA geografi kan ya. Eh, geografi apa kan ya? Geografi di UI masuknya Scientech. Ah iya, Scientech. Oke. Nah, HANA itu di tahun 2015 simak UI. Sebelumnya ikut SBM PTN. Ikut. Nah, berarti lolos atau gak disitu? Gak kalau SBM-nya. Kamu pilih apa di SBM PTN? Kalau SBM milihnya arsi UI. Satu jurusan doang? Jurusan ke-2 itu lupa deh. Gak gak salah AC interiornya. Cuman rada lupa deh. Atau IPB deh gue gak salah waktu itu. Terus kenapa akhirnya disimak malah pilihnya geografi? Kenapa gak arsitek lagi gitu? Karena di pas simak itu kan emang banyak banget tuh pilihannya. Terus kayak mikir gitu. Yang apa ya, cadangkan udah nih arsinya. Kenapa gak kayak yang passion yang lain deh. Coba cari cadangan gitu loh. Terus emang sukanya geo. Emang suka kayak observasi gitu di sehari-hari. Terus geo tuh ternyata emang banyak jalan-jalannya. Jadi gue suka disitunya. Berarti emang lo dari awal gak cuma passion di arsitek gitu ya. Dan geo juga salah satu passion lo. Juga bukan gara-gara nilai passion gradenya lebih rendah dari arsitek. Itu sempat kepikiran sih. Itu sempat kepikiran sih. Backup-an yang lebih aman gitu ya. Tapi di simak UI itu lo milih berapa jurusan. Karena simak UI itu kan bisa pilih lebih dari dua jurusan kan. Dengan syarat nambah biaya pendaftarannya gitu. Kalau lo berapa? Gue lupa. Tapi kalau gak salah sih gue milih enam deh. Iya lumayan banyak sih. I see. Terus kayaknya geo tuh keempat deh. Terus pertamanya arsi. Terus kayak geo tuh keempat atau ketiga gue rada lupa. Campuran ada gak sih di simak UI? Di campuran ada. Kayak SBM juga ya? Iya SBM. I see. Cuman emang kayaknya lebih berat gak sih untuk simak dan campuran gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Kan lo gak lulus SBM PTN nih. Berarti timelinenya kan SBM dulu baru simak UI. Nah. Berapa lama lo persiapan buat simak UI-nya? Gue sebelum SBM justru gue udah nyiapin simak UI. Oke. Jadi gue udah kayak karena gue mikirnya simak itu soalnya kan lebih susah. Nah. Jadi gue kayak banyak berlatih juga soal simak. Karena kalau misalnya gue mepet-mepet kayaknya gak keburu nih si simak itu juga gitu. Gimana cara belajar lo untuk nyiapin soal simak UI yang komplikatif dan detail banget. Jauh lebih susah dari soal SBM PTN kan. Dan untuk waktu yang mepet tuh diantara SBM PTN dan simak UI. Apakah lo setiap hari belajar mempersiapkan simak atau gimana? Oke kalau gue pertama, gue belajar, pasti belajar SBM-nya dulu. Cuman gue kayak ada selingan gitu. Beberapa gue belajar simak. Karena simak itu menurut gue kayak sekitar 3-4 kali lipatnya susah, lebih susah dibandingin SBM. Oke. Jadinya kayak gue sekalian belajar simak, gue sekalian belajar SBM sebenarnya. Nah cuman emang ada, kalau kebanyakan simak menurut gue jadi kayak, gue juga overwhelm gak sih? Iya bener. Wah kayak, kayaknya gue gak ada harapan masuk gitu, gue mikirnya gitu kan. Cuman emang karena simak ini lebih detail, jadi gue tuh kalau belajar simak, pilihannya misalnya A, B, C, D, E gitu kan. Terus kenapa sih kok yang A salah? Kok kenapa jawabannya yang E? Jadi gue cari nih yang A, B, C, D itu kenapa salah? Terus kayak kalau misalnya jawabannya A, kira-kira pertanyaannya apa? Jadi kayak gue bolak-balik gitu, terus akhirnya dapet nih ritmenya gitu. Kalau waktu gue simak itu paling susah fisika. Karena saintek, jadi gue berharap kayaknya, kayaknya gue bisa nih fisika. Karena kan gue, kan sebelum SBM, sebelum apa ya simak kan metain gitu kan. Kayak apa aja sih yang paling gue bisa. Nah gue tuh sempet metain kalau biologi, terus fisika, terus kimia, eh matematikanya paduluh. Terus baru gue ke kimia. Nah, pas lagi hari hanya, ternyata fisikanya zoom total banget. Parah. Soalnya kayak, eh, gue banget berpikir ada bakal soal kayak gitu, jadi gue ketawa. Beda banget dari yang lo pelajari nih ya, dan dari soal-soal tahun lalu gitu. Di jurusan GEO kan banyak fisikanya kan? Iya. Kalau di GEO juga banyak fisikanya. Terus ya, gue ketawa doang sih pas liat soalnya. Wah, banyak juga yang ngerasa, aduh kayaknya waktu gue udah gak panjang lagi nih, kayaknya gue udah telat belajar nih gitu. Nah, kalau dari bingo, cara lo belajar tuh gimana sih pas SMA, dan apakah lo mempersiapkan simak UI ini emang dari dulu, dari SMA maksudnya, atau lo mepet-mepet pas mau ujian gitu. Kayaknya gue, eh, kebetulan, eh, kebetulan aja ada privilege-nya dari keluarga, di-class-in dari awal kelas 3 sih, dari awal kelas 12 tuh gue di-class-in bimbal offline sih. Ah, i see. Terus, yaudah gue, tapi gue gak serius belajar juga waktu itu, gak, di awal-awal gue biasa aja, gue nikmatin aja, dan, eh, mungkin karena pengaruh lingkungan juga, yang expect gue harus, eh, apa ya, gue, gue satu dari segelintir orang-orang yang di-expect, gue SMA kecil sih. Suatu SMA negeri di Jakarta yang bukan yang terkenal banget gitu, dan gue di-expect yang harusnya bikin bangga sama sekolah gitu. Gue kayak ada tekanan kedua gitu, selain dari diri gue sendiri sama dari keluarga, ada tekanan lagi dari sekolah gitu, dari teman-teman lingkungan, yaudah. Belajarnya sih ya, kalau mau lolos ujian tipe-tipe kayak SBM, kayak lo harus ngerti fundamental sih. Lo harus ngerti konsep yang hubungin, apa namanya, semua, semua yang lo pelajari, semua hal-hal baru yang lo, semua informasi baru yang lo dapet, lo harus bisa connect itu ke otak lo gitu. Kalau lo gak punya, gak punya, apa ya, gak punya dasarnya, fundamentalnya, lo susah gitu. Lo dapet informasi baru, lo gak ngerti ketika nanti diacak-acak, soalnya dibikin jadi trick question. Di modif, bikin jadi trick question, di simak gitu. Simak di tahun lo, 3 kali, 4 kali, lebih susah dibanding SBM. Iya, kalau gue ngerasanya gitu, dan sebenarnya kayak ada nih kata-kata sehari-hari tuh yang sebenarnya gampang untuk dicerna, tapi ketika pas lagi di simaknya tuh kayak, hmm, mungkin diberibetin gitu, jadi gue kayak pikir dulu ini arti-katanya apa gitu. Pakai nalar sih, berarti biasanya. Nah, ini menarik juga nih, lo kan udah kuliah 2 tahun. Nah, banyak yang ngerasa salah jurusan, tapi terbebani juga oleh pikiran bagi waktunya antara lo ngergain tugas kuliah sama lo mempersiapkan lagi di ujian mandirinya gitu. Nah, kalau lo gimana cara lo ngebagi waktunya itu? Ya, bener-bener ini sih, lo bener-bener manfaatin ketika waktunya lo belajar, lo belajar, lo harus bener-bener ada sesuatu yang pelajarin gitu. Ada sesuatu yang nambah di kepala lo. Kalau lo lagi ngerjain tugas ya, bener-bener waktu yang lo lo kasihin buat itu, tugas lo selesai. Jadi jangan lo lagi pas belajar, lo malah pikiran lo kemana-mana, lo jadi nggak fokus, ya itu berarti latihan fokus kali ya. Fokus ketika lo nyelesain dan ngerjain apa yang harusnya lo kerjain saat itu. Intinya fokus ke satu hal ya, kalau multitasking sebenarnya jadinya agak susah juga sih sebenarnya. Jadi lo kayak ada distraksi akhirnya jadi nggak speednya jadi lebih lama daripada yang sebenarnya kalau lo bisa fokus ke satu hal bakalan lebih cepat. Jadi pada saat itu yang jadi prioritas lo, apakah belajar mempersiapkan SIMAK UI atau lo masih memprioritaskan kuliah lo yang di manajemen lo? Jadi gue udah bener-bener memutuskan gue mau pindah jurusan itu jauh sebelum saya mau diadakan. Kayaknya 3-4 bulan sebelum itu gue udah fix gue mau pindah jurusan, gue lihat gue udah mulai jadi prioritas terakhir gitu. Nah coba lo kasih saran deh ke Maba atau ya siapapun yang lagi ngerasa dilema gitu salah jurusan. Mendingan udah fix gitu dari awal pengen pindah jurusan biar bisa fokus buat belajar nyiapin SBM ulang atau ujian mandir ulang. Atau ya udah kalau lo mau setengah-setengah ya just go on gitu. Menurut lo gimana? Oke. Ini buat gue yang anak kuliahan 2009-2011 ya. Mungkin bukan, mungkin lebih tua daripada lo jauh ya. Gue nggak tua-tua banget lah. Cuma gue tau banget di usia itu tuh banyak-banyak, kalian tuh bakal ngerasa banyak bimbang di banyak hal. Nggak cuma jurusan kuliah doang, dalam kehidupan juga. Karena banyak juga hal baru yang kalian temui di umur-umur segitu kan. Belum lagi quarter life crisis kan. Yes. Menurut gue sih lo jangan kelamaan ngambil keputusan. Menurut gue yang salah itu ketika lo nggak ngambil keputusan apa-apa gitu. Lo ngebiarin hidup lo jalan gitu aja dikendalikan orang lain. Keputusan hidup lo diambilin orang lain gitu. Lo ambil keputusan aja saat itu. Lo mau pindah, pindah. Enggak, enggak gitu. Tapi konsisten. Kalaupun nanti ujung-ujungnya lo salah ngambil keputusan ya nggak apa-apa. Itu lo masih muda, lo masih muda banget. Lo masih hidup lo masih apa ya. Masih panjang. Ruang untuk bikin salah tuh masih. Justru harusnya lo bikin salah sebanyak banyaknya di umur segitu sih. Oke. Jadi lo mantepin aja. Lo jangan apa ya. Jangan ragu. Jangan mengkerdilakan kemampuan otak lo sendiri untuk ngambil keputusan. Lo mantepin. Pasti juga lo bisa nge-persuasi orang tua. Karena mungkin kalo lo kuliahnya masih dibayarin orang tua. Kan mereka yang punya duit kan. Jadi harus bisa persuasi mereka juga. Dan kasih tau alasan yang meyakinkan juga. Dan setelah itu buktiin aja dengan bawa prestasi gitu. Biasanya mereka ngolong-ngomel di awal. Tapi begitu dijawab dengan prestasi sih harusnya. Eh mereka biasa diem gitu. Mereka minkem dan mereka bangga-banggain lo gitu. Di keluarga besar lah. Di temen-temennya. Anak saya pindah jurusan gitu. Betul, betul. Karena mungkin banyak juga yang ngerasa pengen pindah jurusan. Cuma dari orang tuanya juga. Ma ini sih kamu udah buang-buang waktu. Buang-buang tenaga. Buang-buang uang apa-apa lagi gitu kan. Kalo mau kayak nekat aja kayak gue gitu. Ma kalau aku gak ada bulan benda jurusan aku gak mau kuliah gitu. Itu kayak udah ngasih ultimatum gitu kan. Itu udah ya solusi terakhir lah ya gak sih. Iya. Kalo gak bisa nego pelan-pelan ya udah disandra dengan ketidak inginan kuliah gitu. Oke oke. Sekarang balik lagi ke Hana. Nah tadi kan lo sebutin lo milih 6 jurusan di Simak UI. Boleh tau gak pertimbangan lo apa dalam mengurutkan pilihan jurusan itu? Gimana caranya? Pertama sih karena emang masih apa ya. Yang namanya anak seumur segitu. Kayaknya gue tuh lagi masih kayak idealis gak sih? Gue gak mikirin banget si grade-nya. Tapi gue mikirin apa yang gue suka. Kalo misalnya gue kecelakaan tiba-tiba masuk yang gak gue suka. Kayaknya gue akan menderita nih di dalam sito selama bertahun-tahun. Jadi mendingan yaudah yang gue suka. Berarti pertama yang lo pilih adalah yang bener-bener lo suka. Dan ketika lo masuk yaudah lo bakalan stay disitu gitu ya. Terus tapi kan ada none nih. Lo urutin juga gak berdasarkan grade? Atau lo urutin hanya dari gue lebih suka yang satu, baru yang kedua, ketiga atau gimana? Gue ngurutin grade-nya per ini sih, per regular sama parallel. Kalo misalnya di SIMA kan ada itu kok. Jadinya yang regular dulu, terus nanti gue ngambil parallelnya kayak gitu sih. Apalagi itu doang. I see. Berarti kita bisa memilih dua jurusan yang sama, tapi beda regular, parallel gitu ya di SIMA? Iya. Oh, I see. Jadi ada slot tiga regular, tiga parallel kalo jangan gue dulu. Terus ada dua vokasi. Iya. Tapi bedanya mungkin kalo buat yang belum tau ya, regular sama parallel itu beda di kelas dan UKT ya yang paling kerasa ya. Kalo yang regular itu bisa daftar BOPB atau berkeadilan kalo di rumpun ilmu. Bidik misi itu namanya? Bukan, beda lagi. Bidik misi itu yang full beasiswa dan ada uang jajan juga. Tapi kalo BOPB itu kita kirim berkas ke UNIF, terus nanti uang kuliahnya bervariasi dari kelas 1 sampe kelas 6 kalo gak salah 0-7,5 juta buat SciTech, SoSum. Iya. Tapi kalo yang parallel, 10 juta ke atas gitu. Nah, informasi lengkapnya nanti gue kasih linknya di description box di bawah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari Hana dulu deh, apa ya? Pesan kesan lo, gak pesan kesan juga sih, apa ya? Closing statement lo lah buat adek-adek yang akan berjuang di SIMAK UI 2021 dan mungkin angkatan-angkatan selanjutnya yang sedang nonton video ini. Dari lo yang udah pernah SIMAK UI. Oke. Dari gue yang pernah SIMAK UI, menurut gue, oh pas lagi teknisnya kali, lebih pas lagi lo melihat soalnya, mungkin lo kayak ada rasa, mampus nih gue kayak gitu gak sih? Kayak panik gitu kan. Tapi ya enjoy aja kalo gue, gue mau bawainnya ketawa. Nah terus, sama kan lo dikasih waktu nih sekitar 90 menit ya setiap kemampuan IPA sama kemampuan IPS gitu gak sih? Gue lupa. Kayaknya tahun ini udah berubah deh nanti gue cek lagi deh ya, nanti gue tulis di bawah sini ya oke. Nah kalo gue waktu itu kalo gak salah, satu setengah jam. Jadi gue bener-bener manfaatin satu setengah jam itu gak keluar duluan. Karena kan ada tuh yang kayak tipe-tipe yang, duh gue gak tau gue cabut gitu kan. Nah kalo gue tuh, gue bener-bener nih, ah gue kan udah belajar dari berbulan-bulan yang lalu, gue udah prepare. Terus kalo misalnya gue sisa waktunya gue, ya udah gue keluar gitu aja, berarti gue ngebuang-buang nih waktu yang ada kesempatan gue. Jadi gue baca-baca lagi tuh sih soal-soalnya. Ya siapa tau gue dapet ilham atau apa gue bisa jawab gitu kan. Atau mungkin gue lebih memikirkan lagi sih soalnya. Jawabannya kayak, ya kayak insting gitu loh. Kalo misalnya udah gak tau tuh, biasanya kalo udah belajar pasti udah dapet insting gitu loh. Iya gak sih? Kalo misalnya, kayaknya ini bener ya. Bukan gak asal sih, cuman kayak lebih ke insting gitu. Nah kalo gue tuh memanfaatkan itu. Memanfaatkan itu. Terus kalo gue juga ngejawab yang gue yakin itu bener. Biasanya gitu. Jadi gue gak terlalu kalo gue gak yakin banget dan gue gak dapet insting itu, ya udah gue tinggalin gitu. Gitu sih paling kalo misalnya dari Tegis. Oke, kalo dari Bingo, pesannya buat yang mau simak UI? Apa ya, yakin aja sih sama kemampuan lo. Kalo misalnya gak dapet di tahun ini, coba lagi tahun depan. Itu bukan akhir dunia kok gitu. Jadi yakin sama kemampuan lo. Ya bener-bener kejar belajarnya. Bener arahnya. Mira kan sering tuh ngasih share-share ilmu cara belajar yang bener tuh. Nah ikutin tuh cara-cara yang Mira tuh. Bener gue setuju sama cara dia soalnya. Jadi, belajar fundamentalnya. Terus belajar hal-hal teknis yang spesifiknya. Terus perluas juga pengetahuan lo tentang dunia. Jadi gak cuma di sebatas mata pelajaran sekolah aja gitu. Lo belajar tentang pop culture. Lo belajar tentang... Sejarah dunia. Iya. Isu-isu terkini. Kayak general knowledge lah. Pengetahuan umum lo tentang kehidupan gitu. Itu bakal ngebantu banget di soal-soal simak sih. Karena bakal banyak banget soal-soal yang dibikin deket sama kehidupan sehari-hari gitu. Apa ya. Itu terus ini aja sih. Kalau gue sepaling suka pas hari Hamin Sabtu itu gue gak ngapain-ngapain. Gue istirahat. Jadi Hamin 2 ke belakang tuh yang fokus belajar sebelah-sebelah aja sampe tengah malem. Pas Hamin Sabtu gue udah bener-bener istirahat dan refreshing aja sih. Nanti pas hari Hanya, pagi-paginya banget baru gue mulai catch up lagi. Ini lagi sebelum mulai. Dan kalau gugup sih... Apa ya. Kalau gugup sih biarin aja. Karena 15 menit setengah jam gitu udah mulai ngerjain. Udah mulai berkutu. Biasa aja gitu. Kayak gue saat itu gue ngerasa, oh. Gue cuma takut karena gue gak tau aja soalnya bakal kayak gimana. Begitu gue mulai ngerjain. Ternyata soalnya udah gue kenal. Selama ini udah gue ulang-ulang berkali-kali belajar. Gak usah menakutkan itu lagi gitu. Jadi jangan insecure duluan gitu ya. Iya sih. Karena biasanya kalau kita insecure, kita sendiri yang ngeblok pikiran kita. Buat pede, buat bisa maju, buat belajar dan konsentrasi gitu ya. BTW di Zenius ada kelas persiapan untuk SIMAK UI. Namanya... Apa? Namanya SIMAK UI. Simak UI. Simak UI. Nah, tanggalnya dimulai dari 3 Mei sampai 11 Juni. Jadi ada 5 minggu persiapan untuk belajar SIMAK UI. Bagi kalian yang mau ikutan, bisa cek langsung di websitenya zenius.net. Nah, nanti juga akan ada konsul gratis ya. Nah, ini adalah salah satu tutor yang akan gajar kalian di... Bukan gue. Bukan gue. Jadi SIMAK UI itu akan buka pendaftaran tanggal 3 Mei ya guys. Sebentar lagi. Pantengin aja di websitenya SIMAK UI. Nanti gue taruh linknya di bawah. Semoga kalian yang nonton video ini, ya bisa tercerahkan lah ya. Atau bisa mendapatkan wahyu. Ilham dari narasumber kita yang keren ini. Alfklarung. Apa? Alfklarung. Apa tuh? Enlightenment. Oke. Oke guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. See you on my next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.